Hai assalamualaikum selamat datang di channel anajawarah nah kali ini sudah ada kiriman subscriber yaitu dari Jawa Timur ya temen-temen kayaknya dari Jawa Timur ini kalau enggak salah Oh kita baca dulu Jawa Timur ya oke eh sebelum kita eksekusi kita unboxing dulu seperti biasa yaitu handphonenya ini eh kita bongkar atau kita buka yaitu isinya ini isinya ternyata yaitu ada handphone masih dibungkus lagi disini ya Oke setelah kita unboxing Nah kita coba unboxing dulu kita kita percepat untuk cara unboxing Nah sepertinya disini keluhannya yaitu mati total ya pertama-tama keluhannya itu kayaknya ganti baterai ya tapi kurang tahu juga sih yang pasti ini mati total nih kita atas juga tidak ada tanda-tanda kehidupan dan kita Nyalakan juga tidak ada tanda-tanda getar ya oke seperti itu untuk LCD nya sudah dibongkar katanya sih sudah pernah diperbaiki atau diperbaiki sendiri ya saya enggak tahu yang pasti ini matot atau tidak bisa nyala sama sekalipun nah ini setelah kita coba cek-cek ya ini cek-cek jalur-jalur semuanya nah ini saya bersihkan dan saya korek-korek semua ternyata kalau hanya mati ya dan ternyata ada di bagian sini ada shotnya di bagian soket sini ya temen-temen Oke ada shotnya kemudian ini sudah saya coba kita coba ya nih kita coba cek yaitu dengan cara mengecas ini ini ada kedip-kedip dan sudah ada tanda-tanda kehidupan tetapi setelah kita pasang LCD ternyata tetap blank hitam ya temen-temen nah ini masih blank hitam jadi dua keluhan ini yang pertama mati total tetapi bukan dari eh fius ataupun yang lainnya ini sebetulnya ini sudah nyala ini tetapi masih blank hitam jadi dua dua apa kerusakan ini tadinya mati total nah kemarin itu eh kayaknya blank terus dieksekusi sendiri jadi mati total kayaknya atau ganti baterai saya kurang kurang tahu ya yang pasti tadi ada shot di bagian soket ya Oke sementara kerusakannya kita sudah mengetahui nah di bagian sini kemarin Oh tadi ya kemarin mungkin eh jumpernya salah terus shot di bagian sini ya temen-temen ini ada komponen kecil-kecil di sini saya ukur ada yang shot kemudian kita congkel saja kita buang saja ternyata eh bisa menimbulkan konsleting ya ini kita congkel kemudian kita pasang kembali kita cas kok ada tanda-tanda kehidupan ya ada tanda-tanda getar dan sudah bisa ada ini ya notifikasi pengecasan disini oke selanjutnya kita akan coba cek yaitu di bagian views untuk untuk pencahayaan atau untuk like LCD nya disini maaf kita cek di bagian sini ada yang shot tak aman aman ya Hai nah disini ada komponen yang hilang temen-temen sudah dieksekusi juga untuk komponen ini yaitu komponen sangat berguna sekali yaitu untuk pencahayaan yang namanya views ya teman-teman oke teman-teman untuk yang kita jumper seperti ini ya viewsnya sudah eh putus atau hilang ini ada komponen yaitu views disini tapi sudah hilang itu kita jemperkan kemudian bisa menyala kembali untuk like atau pencahayaan di LCD nah disini kemarin eh entah kenapa ya kok bisa shot disini teman-teman oke shotnya disini kita congkel ya ini sudah kita congkel dan kemudian penyebabnya saya kurang tahu ini ini kayaknya habis ganti baterai ya kemarin jadi dia service sendiri kayaknya eh berakibat seperti itu shot ya jadi mati total tidak ada tanda-tanda kehidupan kalau dicolok ke power supply dia apa ada getaran bukan getaran tapi ampere naik tetapi kayak shot kayak kongselet ya nah disini ini ya ini berpengaruh di bagian pengecasan sama fleksi-fleksi tombol sama ini ya bisa berakibat di semua ya karena sumbernya dari situ dan ini ya kita jumper jadi dua keluhan pokoknya intinya ini mati total kalau dicolok dicolok power supply dia naik tetapi naiknya terlalu besar ya jadi ke angka empat lebih ya Hai jadi eh langsung saja kita Hai rapetin atau kita baut karena ini sudah down dan seperti ini ya teman-teman ini maaf untuk videonya kurang begitu jelas karena handphone saya ini terlalu penuh untuk video-video dan lain-lain jadi butuh yaitu untuk handphone baru kemungkinan tapi belum ada dana juga hehehe Oke sementara ini seperti ini dulu untuk videonya yang pasti eh semoga aja bermanfaat ya yang pasti down nya aja dulu seperti ini kalau mau tanya-tanya silahkan inbox atau bisa tulis di kolom komentar ya oke seperti ini yang pasti sudah down kita coba yang lain-lain sebelum kita kasihkan ke usernya kita boleh mencoba dulu ya ini ada sandinya saya tidak tahu karena mungkin ada privasi jadi saya tidak bertanya oke seperti itu nah di cest sudah di cas juga tidak bisa atau sudah bisa di cas seperti itu nah kita tunggu sampai beberapa menit juga bertambah untuk dayanya dan posisi mati juga kita cas tetap masih bisa ya teman-teman jadi sudah down atau fix bisa digunakan kembali dari saya saya suka sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soldier dari jawaras hai 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 hai